Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Korea Karo, Live Family, maju-maju-maju-an. Selamat pagi. Hari ini, saya mau belajar melihat ibu mertua membuat kimpap atau nasi gulung Korea, teman-teman. Bagi teman-teman yang sering menonton korea, pasti tahu ya, yang namanya kimpap, nasi gulung. Hari ini, saya mau belajar ya, karena selama di sini saya makan kimpap itu dibeli di luar, teman-teman. Dari sekarang, kami mau membuatnya sendiri di rumah ya. Ini dia bahan-bahannya membuat kimpap ya, teman-teman. Ini hem. Ini hem inti sejenis daging atau timunnya sudah kita rebus. Ngerebusnya cuma 5 menit. Ini? Ini cuma kito ke. Apa ya? Kito ke, Mama? Ini? Ini? Ini cuma ke gumbap. Sogumnya ditar sini, dan kemudian sampai lidt, dan kecematan. Kalau kita sudah rebus timunnya, kita peras ya, peras. Ini juga semenangan airnya biar agak kering gitu. dalam membuatnya ini dia sudah bahan-bahannya semua ini ini wortelnya ini kita sudah masak nasinya tidak dikasih minyak gorengnya memang kalau di Korea itu jarang yang memakai minyak orang Korea menghindari minyak tidak bagus untuk kesehatan sekarang kita gongseng wortelnya biar agak sedikit agak masak cukup hanya 5 atau 10 menit ini dia tidak terlalu penting ini untuk menggulungi nanti kalau sudah kita kasih ini di bawah kita letakkan kim atau rumput laut terus kita masukkan nasi semua bahan-bahannya seluruh harinya kita gulung seperti ini dan dipotong-potong jadilah cinta sibuk memasak kurang cinta memasak gitu jadi ya cuma bantu-bantu sedikit aja ya bantu-bantu kalau memang di Korea tidak kalau masalah masak yang terlalu tidak sibuk kali tidak seperti kita di dunia saya yang satu hari bisa dua kali sampai dua kali kalau di Korea mungkin dua hari sekali ya masak sayur jadi tidak terlalu repot dan bumbunya juga sudah terpedia seperti instan gitu semuanya tinggal masukkan-masukkan gitu jadi tidak repot makanya bisa simple lah yang sekarang saya masak watulnya masih sayur ya mas kalau masak watulnya kita kasih minyak sedikit sekarang kita masak kan siapaan telur bedarnya ya kita masukkan telurnya kita lah yang agak tipis-tipis aja ya tidak usah tebal-tebal marah si jay kang kalau tidak dikasih hem lah gitu padahal dua kali bolak-balik tadi tadi pertama dikasih terus banyak lagi dikasih ini baik lagi dia yang memasak ini harus dikasih makanan ini dia telur ya sudah satu loyang sudah siap ya kita mau potong-potong telurnya kita buat dua loyang biar biar tidak terlalu tebal kali tadi kita buat dua kali ya ini sudah masak dua-dua ya padahal masih panas-panas memang kalau biasanya orang Korea sama kita agak berbeda ya padah-panas itu biasa ya kalau ngerasai sayur aja ambil dari dari wajan itu ya langsung makan kalau saya tidak bisa harus di dinginkan dulu terlebih dahulu tapi kalau orang kalau disini biasa ambil langsung makan seperti ini panas-panas tidak pakai sarung tangan tidak pakai alas padahal baru ini seperti ada asam-asamnya seperti kimchi gitu teman-teman jadi ini juga menambah rasa menambah rasa nanti di di nasi kebetulan ada makanan di kulkas makan jagung jagung tebusnya lebih praktis gitu disini karena cuma pada sibuk bekerja semua melakukan tipis tadi apa pun sebab praktis berarti tidak repot teman-teman ini kamu sudah kira mama saya tidak kulkas kulkas biasa seperti seperti biji wijen gitu juga bijinya teman-teman saya juga kurang tahu apa itu jadi sampel seperti itu ya biar tidak terlalu lengket kali dan seperti lemang gitu nasinya dikasih garam sama minyak itu sudah enak karena ada dikasih campur garam dan minyak itu yang membuat wangi gitu ya dan minyak delkiwoh ini juga memang wanginya terasa banget kita memulai membuatnya teman-teman manakah kalau saya menjual kimbab di Indonesia teman-teman mana tahu nanti bisa mencari penjual kimbab di Indonesia buka restoran Korea ya jadi seperti itu teman-teman saya membuat dia menggulungnya harus agak ditekan gitu ya biar padat cari deh cari deh masih gulung ya teman-teman dia agak kuat gitu ditekannya biar-biar padat aigoo terima kasih selamat menikmati jangan lihat saya juga membuatmu bagi dekat teman-teman kamu merasa mole- mole gendikle saya cocok makan aja ambil makanan aja Lidah 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 Datuk lagi apa? Anak sama sama aja, makanan Masih senako, enak nako Enak, bilang nako Enak Enak, enak Enak, enak Enak Iyo, mohon chomoknya Mohon chomoknya Ini ogen nako Ini nako Ini nako Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Biasanya beli di restoran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bye-bye!